Hebo, ucapan selamat ganjar dibalas foto lawas Putri Ariyani bersama Anies Baswedan. Kesuksesan Putri Ariyani di Amerika Segat Talent telah membawa sorotan internasional pada bakat musik Indonesia. Melalui dedikasi, bakat, dan kerja kerasnya, Putri Ariyani telah mengharumkan nama bangsa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang yang bermimpi untuk mencapai prestasi di dunia hiburan. Tidak heran jika ia kemudian menjadi sorotan. Bahkan tidak sedikit politikus yang mengucapkan selamat kepada Putri Ariyani. Meski beberapa warganet menilai bahwa sejumlah politikus itu mendompleng popularitas Putri Ariyani. Salah satu yang mencuapkan selamat terhadap prestasi Putri Ariyani ialah Gubernur Jawa Tengan Ganjar Pranowo. Selamat utek Putri Ariyani yang nyanyikan lagu karyanya sendiri di Amerika Segat Talent dan LGSG masuk ke babak semifinal. Bukannya memukau para juri, tapi memukau mata seluruh dunia. Kamu hebat? Kami bangga, tulis Ganjar dalam unggahan Twitternya. Unggahan itu langsung direspon oleh pengguna Twitter dengan nama akun Adromitsut. Ia menyebut bahwa Anis Baswedan telah lebih lama mengenal dan mengagumi Putri Ariyani. Ia juga mengingatkan agar ketenagaran Putri Ariyani tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Putri Ariyani dari kecil sudah dikagumi oleh Anis Baswedan loh Mas Ganjar, selama ini kemana saja. Ketenaran Putri jangan dimanfaatkan buat kebohongan dalam politik ya. Ujar akun Adromitsut, sambil mengunggah foto Anis Baswedan bersama Putri Ariyani saat ia masih kecil. Unggahan itu langsung menuai pro dan kontra dari warganet. Banyak yang sepakat dengan unggahan akun Romitsut. Biasa mengkita nikel elege ada yang viral semua mengakui giliran nga berhasil pura-pura nga kenal pingin tertawa. Ujar warganet dengan akun Adlembayung. Sementara yang lainnya mengatakan bahwa Anis Baswedan punya rekam jejak kepedulian pada anak di Fabel. Pak Anis itu sangat memperhatikan kaum di Fabel. Rotoar yang ada di DKI aja juga beliau perhatikan uteg keselamatan WNBK yang bermukim di DKI. Semoga akan diperluas menjadi seluruh wilayah Indonesia. Menjadi kota-kota yang ramah uteg di Fabel ketika beliau menjadi RI 1-2024. Amin, ujar Adun Petit. Putri Ariyani siap hadirkan kejutan di panggung Amerika Segat Talent 2023 usai kantongi Golden Buzzer. Golden Buzzer dari Simon Cowell membuat penyanyi Putri Ariyani lolos audisi ke babak lanjutan Amerika Segat Talent AGT 2023. Suara Putri Ariyani menghebohkan banyak orang, tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga ke seluruh penjuru Indonesia. Putri Ariyani mendadak populer di Indonesia usai tampil di audisi AGT 2023. Simon Cowell, salah satu juri AGT 2023, mengagumi suara emas Putri Ariyani hingga memberikan Golden Buzzer. Golden Buzzer seperti tiket istimewa dari para juri AGT 2023 yang tidak didapatkan semua peserta audisi ajang tersebut. Saat audisi AGT 2023, Putri Ariyani menyanyikan dua lagu, yakni Lone Lines Ciptaannya sendiri, dan Sorry Sam's To Be yang dipopulerkan Elton John. Aku tidak mau ceritakan persiapannya ke babak lanjutan, ditunggu saja, kata Putri Ariyani di selat jumpa pers Indonesia Segat Talent 2023 di AI News Tower, Kebon Siri, Menteng. Penyanyi yang sekarang berusia 17 tahun itu juga merahasiakan lagu yang akan dinyanyikannya nanti. Tunggu saja surprisenya, ucap Putri Ariyani. Ia hanya bahagia dan bangga diberi kesempatan tampil di panggung AGT 2023. Aku gak menyangka dan terharu, bangga dan bersyukur, dapat Golden Buzzer, ujar Putri Ariyani. Cosa mewek duet dengan Putri Ariyani di IGT 2023, Kamu Semangat Ya. Penyanyi Putri Ariyani tampil di selat acara jumpa pers Indonesia Segat Talent IGT 2023 di Gedung AI News, Kebon Siri, Jakarta. Putri Ariyani menyanyikan dua lagu, yakni Mimpi dan Lone Lines yang diciptakan dan dipopulerkan oleh dirinya sendiri. Kehadiran Putri Ariyani pun disambut hangat oleh penonton, termasuk keempat juri, yakni Rosa, Denny Sumargo, Reza Arab, hingga Ivan Bunawan. Putri Ariyani memulai penampilannya dengan menyanyikan lagu Mimpi, yang diteruskan dengan single Lone Lines. Sesudah menyanyikan lirik terakhirnya, Rosa terlihat menangis. Air matanya membasahi pipi, aku senang dan bangga banget lihat Ariyani, ucap Rosa yang duduk di kursi juri. Krobi Purba yang memandu acara pun meminta Rosa naik ke atas panggung untuk berduet dengan Putri Ariyani. Mereka pun menyanyikan lagu Takkan Berpaling Darimu, yang dipopulerkan oleh T.O.C. Rosa saat berada di atas panggung pun menceritakan pertemuan awalnya dengan Putri Ariyani, yang terjadi di tahun 2019. Aku pertama ketemu Putri pas aku konser di tahun 2018 atau 2019. Aku lupa, aku dikasih tahu ada anak kecil usia 13 tahun mau ketemu aku, nevans sama aku, akhirnya aku konser di Yogyakarta ketemu sama Putri, jelas Rosa. Saat berduet, Rosa tak kuasa menahan tangisnya. Bibirnya bergetar dan wajahnya sedih, namun ia menguatkan diri untuk tetap bernyanyi. Rosa pun terlihat memeluk Putri Ariyani di akhir lagu sambil menangis. Ia pun meminta Ariyani berdiri dan langsung memegang pipinya. Aku senang dan bangga banget lihat Ariyani, ucap Rosa yang duduk di kursi juri. Krobi Purba yang memandu acara pun meminta Rosa naik ke atas panggung untuk berduet dengan Putri Ariyani. Mereka pun menyanyikan lagu Takkan Berpaling Darimu, yang dipopulerkan oleh T.O.C. Rosa saat berada di atas panggung pun menceritakan pertemuan awalnya dengan Putri Ariyani, yang terjadi di tahun 2019.